Kabar bahagia untuk Sobat Ngarit dan juga Yunva Lovers Aku disini mau mengucapkan untuk Sobat Ngarit kalian kompak dan hebat Bunda Fauzana menempati posisi pertama guys untuk malam ini Bunda Fauzana mendapatkan like 153 ribu lebih unggul ya guys ya Dengan komentar 22,7 ribu Wow luar biasa buat Sobat Ngarit Perjuangan kalian gak sia-sia nih guys Waduh setelah ini kita tinggal tunggu ya guys ya Kejutan dari Papa Gedang untuk kita semua Wow luar biasa ya guys ya Harus kita gasken terus ya guys Karena ini masih voting sementara ya guys ya Harus gencerkan terus pokoknya Bunda Fauzana menangkan nomor 1 Biar bisa membawa nama Sobat Ngarit lebih wow lagi Beberapa komentar ada disini ya guys ya Kalau memang bener-bener sayang sama Fauzana Ikut sama Mami Wek 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 Ayo semangat bolo Ben Wani Caye gitu Voting dukung Yun ketemu Fauzana Sampai ke VTN Mas Yun Ben semangat gitu ya guys ya Terus komentar yang selanjutnya guys Sabar ya pak Semoga sehat-sehat selalu Sip itu pi gitu Nama baru Yun Bodrek gitu ya guys Capek lebih baik kok papi gitu ya guys Cepet gitu ya guys maksudnya ya Cepet lebih baik kok papi Wow ini untuk komentar untuk video yang mana guys Terus ada komentar yang selanjutnya ya guys ya Ini kayaknya sih waduh Komentar yang selanjutnya guys Ini ada juga dari Sobat Ngarit Memang kurang pengalaman Yang ngonukui Yun Bodrek Yun Duta Bodrek Pirek Bodrek Mengharap ketemu Bunda Plus calon mertua Oh jadi ini ya guys ya Jadi ini penyebabnya Mas Yun Terlihat seperti galau ya guys Sepertinya Mas Yun sedang Waduh 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 Ini dia cuplikan videonya guys Mami SD atau emak Yang nyanyi ini Mami SD janjian sama Fawzana Janjiannya di Jakarta Karena kebetulan saya sudah pelantikan di Jakarta Karena kemudian saya mau gak mau Pasti ikut karena di Jakarta Mami SD pasti datang kesini tanggal 10 Fawzana pasti datang 10 Iyundasih ngopel lu bro Weh nemen Bodrek wis Jadi saya ini Iyundiku Bodrek Ngerti gak Bodrek gitu Ngeluh gak sih aku ngeluh bos Asli ini terus terang Teman-teman daripada spekulasi tak jawab Jadi kapan hari dia itu kan ke tempatku si Yun Ke tempat Delphal Digital Pak itu yang di Jakarta aku temen tak pak Iya tak bilang gitu Loh terus lu ini satu tiketnya kok KBBR sih Fawzana juga kan mau berkembang juga di Jawa kan Entah nanti apa-apa segala macam Balik tepi itu pak Oh pecoh loh urusanku Urusannya Mami Fawzana Dutup kekong kok Ini ngowel Dasi ngowel udah Dutup kekong kok Akhirnya Pak RT itu Nang om aku akhirnya kan Sampai jam Apa-apa mereka pulang Jam 10 pulang ya Lagi ya satu boloh Gak ini Gak apa Gak 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 Itu Jadi Iyundu Saigi Koleh ngerti Bodrek 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 Gak Iyo Nanggalnya Tee Gak status Salah KB Wis Gak status Gak caption Gak apa Salah KB Wis Salah Wis Live Sopo Wis Salah KB Yopo Melu udah sih Yuk Diberkirakan ketemu Fawzana Itu tahun Ngarep lah Kok ternyata Tanggal 10 Yoh 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 Bos Solusinya Yoh Yoh Waduh Lung Ini lah Bagi Yang Komen Ini Ya Bih Atau Bos Untuk tujuannya lu kalau sama Fauzana teman-teman tujuannya itu Mami itu mau enggak tahu endorse kak atau apa Fauzana itu ada body care produknya Heslin itu body care atau kemudian kolaborasi baju atau apa kan Mami yang ngajak aku kalau aku nomor Fauzana enggak ada aku yang ada nomor Yunto ya urusan Fauzana itu semua itu adalah Mami Esti atau Ma Esti enggak ada ada urusannya sama aku enggak ada sama sekali kemudian gimana ketemuannya lu yoyo apa ya sama lah kayak dulu kan happy asmara foto-session Apakah kemudian kita ngontek Gilga enggak lah beda happy-happy Dewi gilga-gilga Dewi urusannya ngonur lewis profesional gitu kayak misal kita sama Fauzana katakanlah urusan kerjaan segala macam lo Apakah kita lewat union enggak lah yo langsung lah apa butuh apa fungsinya apa manager manager fungsinya untuk dihubungi polo lah kalau kemudian dia yang hubungin orang Jakarta maksudnya dibales ya kan itu profesional semuanya seperti itu tapi kemudian memang memang akunya kebetulan di Jakarta mungkin gini mungkin kalau misal datangnya itu katakanlah di apa kalau datangnya itu katakanlah Mami Esti ke Jakarta pas aku belum dilantik sebagai DPR RI mungkin ada alasan aku di Surabaya Mami di Jakarta untuk ngelarkan kerjaan dulu kan juga sering Mami juga ke Jakarta sama asisten ya kan sama temennya sama asisten ngelarkan kerjaan di Jakarta sementara Papi di Surabaya Papi di kantor lah saya di kantorku di Jakarta jadi begitu Mami di Jakarta aku kantorku di Jakarta yuk di Jakarta semua makan ini ngawalung bodrek wis itu ceritanya bos kemudian ada restu-restu gini-gini-gini teman-teman tak jelaskan aja ya gini yang namanya doa restu itu tidak segampang daripada kita mau untuk izin mau apa izin kayak izin berkarir izin berbisnis gini loh namanya orang tua apakah langsung bisa kemudian ngomong katakanlah iyo terrestui gak bisa lah yang dulu namanya Mas Gilga itu juga sama Mbak Biasmara itu juga melalui mekanisme proses penjajakan awalnya juga ragu awalnya juga mungkin pastikan mereka semua kan gak langsung lah semualah teman-teman kalau yang udah nikah-nikah kan tahu bahwa tidak semua yang langsung di di apa tidak semuanya itu juga langsung direstui kayak saya memang mesti pertama-tamanya juga gak mungkin langsung iyo pacarono atau gak mungkin lah bos ya kan kan kayak gitu-gitu itu kan pasti kan melalui per proses nah kalau misal seorang orang tua cewek ya kayak aku sendiri kan anakku cewek semua ya gak mungkin langsung tak harus iyo wis gak mau polio kayak gitu lah konsepnya pasti ada proses ya kan teman-teman gak mungkin lah gak ada prosesnya semua pasti butuh proses gitu loh jadi kalau misal kemudian iun ke Jakarta nah kembali lagi itu ya apa nah menurut saya kemarin itu adalah omongan dari Pak RT Pak RT ngomong wis ini nih wis ayo wis mobilan aja kok yoboh Pak RT ngejak seperti itu terus aku ditanya sama iun yuk bapak yoboh aku melok pokak lu yuk karo yun selusanmu aku nanggungin ini tujuanku itu mami sama Fauzana mami Fauzana ketemu iya kan di Jakarta aku kebetulan ngantor udah di Jakarta apa tanggal 1 sampai nah sampai ini tuh aku ngantor di Jakarta jadi aku gak ada alasan kalau aku gak akan nemuin kan gak mungkin nah kalau iun yuk karo boloi ngobol udah sius gitu nah terus kemudian teman-teman kayak apa namanya kita kan gak tahu ya kalau aku sih pribadi sih aku gak mendukung mereka ketemu atau ngelarang mereka ketemu jadi itu kesadaran masing-masing lah udah pada dewasa seperti apa tapi harusnya gak tahu kalau nanti kalau ada Pak RT live kok komen aja boleh kalau ada Pak RT live Pak RT harus ngomong ya kalau aku sih gak apa-apa lah harusnya ya ketemu lah pokoknya ya harusnya kan ketemu lah enak ya kok kemudian kok jadi serius apa jadi apa-apa apa kemudian Fauzana aku tuh fokusin nanggonei kita apa iun nih harus fokusin nangkandangnya ya gak apa-apa tuh ya jadi kan gak apa betul ya bener gak ya betul ya bener apa betul gak rek betul gak jadi kan ius ya bangun dulu pas ini kan ya ketemu lah gak apa-apa sebenarnya kan di Jakarta atau gimana kan ya kalaupun kemudian temen-temen kalau misal Fauzana sama iun ketemu gitu temen-temen masuk langsung-langsung fansnya langsung hilang kira-kira maksudnya kalau misal kemudian apa namanya Fauzana sama iun itu ketemu terus fansnya hilang gitu maksudnya hilang fansnya ya maksudnya kira-kira hilang gak fansnya kan gak harusnya jadi mungkin mereka takut nanti kalau kita udah ketemu kira-kira masih banyak ya yang ikuti apa namanya yang ikuti persopat ngaritan makanya iun kan sampe statement bahwa eh buktikan sobat ngarit kuat apa segala macem ya kan meskipun memang saya tegur juga ketika kemudian ada blunder-blundernya saya tegur tambah buruk ya iya ya meskipun kemudian Fauzana punya lagu minang yang sangat luar biasa iun punya kandang sobat ngarit kan sama-sama punya value ya temen-temen ya artinya kan menurut saya jadi itu ya guys ya jawaban dari papi tomliwafa perihal kenapa mas iun galau dan ini jawabannya infonya udah al satu ya guys ya oke baiklah ya guys ya jadi itu video apa yang aku sungguhkan dan informasikan untuk sobat ngarit semuanya ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyukarismo Facial salam sayang untuk sobat ngarit salam satu sak babatan srek 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 yunfa lovers dan terkhusus untuk para deterjen semuanya ya guys ya ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyukarismo Facial see you bye bye jelatu rahmi betul jadi memang bagaimanapun ya le aku sih pengen ini gak pokok ya gak pokok terima kasih terima kasih terima kasih